Assalamualaikum, kedua jajanan ini selalu jadi favorit banyak orang nih Ternyata cara buatnya simpel banget Seperti resep yang pertama ini, onde-onde isi kacang hijau jual seribuan Siapkan 250 gram kacang hijau tanpa kupas Ini aku beli dengan harga 7.000 rupiah Kenapa aku pakai kacang hijaunya yang tanpa kupas? Karena di darahku nggak ada kacang hijau yang kupasan ya Jadi aku pakai yang ini aja Lalu cuci sampai benar-benar bersih Siapkan 1 liter air dalam panci Kemudian biarkan sampai mendidih Setelah airnya sudah mendidih Masukkan kacang hijaunya Kemudian tutup Rebus selama 5 menit Setelah 5 menit direbus Matikan api kompornya Kemudian diamkan selama 30 menit Setelah dibiarkan selama 30 menit Ini kacang hijaunya baru setengah matang Langsung kita tutup lagi Kemudian nyalakan lagi api kompornya Biarkan sampai mendidih Sudah mendidih seperti ini Lanjut kita rebus selama 7 menit Jadi kita rebusnya pakai metode 5, 30, dan 7 ya Nah setelah 7 menit direbus Kemudian angkat Ini kita saring ya Kita buang airnya Setelah disaring Pindahkan ke dalam wadah Tambahkan 150 gram gula pasir Kemudian masukkan juga setengah sendok teh garam Supaya harum disini aku tambahkan 1,4 sendok teh pasta panila Atau teman-teman juga bisa menggunakan 1 saset vanili bubuk Kemudian ulek sampai halus Ternyata kalau ditumpuk seperti ini Lama halusnya ya Jadi disini aku akan blender Blender sampai halus Setelah halus Masukkan ke dalam wajan Masak kacang hijau Sampai berkurang airnya Teksturnya kental dan padat Nah ini terasa sudah berat ya kacang hijaunya Dan disini mulai terasa berat banget kacang hijaunya Kalau sudah kental padat seperti ini Matikan api kompornya Kemudian biarkan sampai dingin Isian kacang hijau ini bisa banget teman-teman simpan di dalam kulkas Bisa tahan sampai 2 harian Kalau sudah dingin isian kacang hijaunya mudah banget dibentuk ya Jadi gak lembek lagi seperti ini Ambil isian kacang hijau Kemudian timbang Ini kurang lebih timbang seberat 13 gram Sudah 13 gram seperti ini Kemudian bentuk bulat-bulat Lakukan sampai selesai Setelah ditimbang semuanya Ini kita sisihkan dulu Sekarang kita buat untuk bahan kulit onde-ondenya Siapkan 500 gram tepung ketan putih Disini aku menggunakan merek rose brand Supaya hasil onde-ondenya kokoh Walaupun sudah dingin Kita tambahkan 2 sendok makan munjung tepung beras Disini aku juga menggunakan merek rose brand Tambahkan setengah sendok teh garam 8 sendok makan gula pasir Atau seberat 100 gram Kemudian aduk sampai tercampur rata Siapkan 400 ml air hangat Ini air hangat kuku ya teman-teman Bukan air panas atau air dingin Ini benar-benar air hangat Langsung aja tuang air hangat ini sedikit demi sedikit Ketepung ketannya Ini kita aduk-aduk Menggunakan cantong dulu seperti ini ya Kita tuang sedikit demi sedikit dulu Supaya nantinya enggak kelempekan Lanjut bisa kita ulurin menggunakan tangan seperti ini Sambil tuang airnya sedikit demi sedikit Adonannya sudah kalis seperti ini ya Dan menyisakan kurang lebih 1 sendok makan air hangat Ini kita sisakan aja ya airnya Kemudian lanjut aduk lagi Sampai tercampur rata Dan membentuk adonan yang udah enggak lengket lagi Timbang adonan seberat 17 gram Sudah dapat 17 gram seperti ini Kemudian pipihkan Letakkan isian kacang hijau di tengah-tengahnya Kemudian tutup rapat Setelah tertutup rapat seperti ini Kemudian bulat-bulatkan Pastikan enggak ada yang terbuka ya Kalau sudah tertutup rapat semuanya seperti ini Siapkan 135 gram biji wijen Masukkan onde-onde ini ke dalam biji wijen Nah kemudian langsung aja dikepal-kepal seperti ini Supaya nantinya enggak lepas-lepas saat digoreng Ambil lagi adonan seberat 17 gram Lalu bentuk pipih Beri isian kacang hijau di tengahnya Lalu tutup rapat Setelah tertutup rapat seperti ini Bentuk bola-bola Pastikan benar-benar tertutup rapat ya Lalu masukkan ke dalam biji wijen Ini kita balur-balurkan Kemudian tekan-tekan seperti ini Supaya biji wijennya enggak lepas saat digoreng Jadi nempel sempurna ya Sudah dapat beberapa Kita goreng dulu Supaya nantinya enggak terlalu lembab Sambil digoreng Sambil nanti kita bentuk lagi ya Sekarang kita siapkan minyak goreng yang cukup banyak Di wajan yang cukup besar Kenapa di minyak yang banyak Supaya nanti onde-ondenya terendam ya Kemudian nyalakan api kompornya Di api kecil aja ya Seperti ini api kecilnya Jangan terlalu besar-besar Nanti ondenya bisa meletus Sekarang ini minyaknya masih hangat Belum panas Langsung kita cemplungkan onde-ondenya Secukupnya aja ya Jangan banyak-banyak Nanti biar onde-ondenya itu bisa mengembang sempurna Jadi pastikan onde-onde tenggelam sama minyaknya ya Supaya nanti hasil onde-ondenya itu bisa bulat Dan benar-benar mateng sempurna Dan bisa mengembang Nah ini kita goreng cukup di api kecil tadi aja ya Sampai nanti dia itu mengembang Ini sambil terus diaduk-aduk Supaya nanti permukaannya itu bisa bulat sempurna Terlihat ya sudah mengembang seperti ini Jadi kenapa kita goreng onde-ondenya itu sedikit dulu Supaya nanti ada space Atau ada tempat onde-ondenya itu mengembang Kalau onde-ondenya sudah mengembang sempurna Sekarang kita besarkan api kompornya dari api semula tadi Jadi bukan api besar ya teman-teman Tapi dari api kecil tadi Kemudian besarin dikit Nah ini kita goreng onde-ondenya Sampai benar-benar kokoh Sambil terus diaduk Nah ini terus aja kita goreng ya Sampai benar-benar kokoh onde-ondenya Kalau kita tekan-tekan seperti ini Onde-ondenya sudah kokoh banget Seperti ini tandanya sudah siap untuk diangkat Untuk penggorengan kedua Matikan api kompornya Kita tunggu sampai minyaknya hangat Nah ini sambil kita menunggu minyaknya hangat Kita saring dulu biji wijennya Supaya nanti saat penggorengan kedua Nggak ada biji wijen yang gosong Nempel ke onde-ondenya Minyak gorengnya sudah hangat Seperti ini langsung aja Kita masukkan onde-onde lagi Ini posisi api kompornya belum nyala ya teman-teman Masih mati Tapi minyaknya sudah hangat seperti ini Bisa kita masukkan onde-ondenya Kemudian nyalakan kembali api kompornya Cukup di api kecil ya teman-teman Jangan terlalu besar Nanti onde-ondenya itu nggak bisa mengembang Jadi pastikan di api kecil Kemudian sambil diaduk Supaya onde-ondenya benar-benar tenggelam dalam minyak Kalau kita menggoreng onde-ondenya banyak Nanti onde-ondenya itu nggak bisa mengembang ya teman-teman Jadi pastikan kita goreng onde-ondenya itu lebih sedikit dari minyaknya Supaya onde-ondenya itu bisa mengembang maksimal Onde-ondenya sudah mengembang seperti ini Besarkan api kompornya cukup di api sedang aja ya teman-teman Kemudian goreng onde-ondenya sambil terus diaduk Kita tunggu sampai bagian luar onde-ondenya ini benar-benar kokoh Tanda-tanda onde-onde sudah kokoh adalah Saat ditekan-tekan menggunakan spatula ini Sudah nggak lembek lagi Sudah keras Tandanya onde-onde sudah matang Warnanya pun sudah kecoklatan seperti ini Kemudian siap untuk diangkat Nah ini dia perbedaan onde-onde yang belum digoreng Terlihat lebih kecil dari onde-onde yang setelah digoreng ya Tandanya ini kita sudah menggorengnya dengan baik Karena tadi kita menggunakan minyak yang banyak Selesai digoreng semua Onde-onde isian kacang hijau siap untuk dijual atau dinikmati Secara penampilan menarik banget ya Bulat sempurna onde-ondenya Dan saat ditekan ini tuh keras ya teman-teman Nggak lembek sama sekali Padahal ini udah dingin Masih kokoh banget Saat dibelah pun ini tuh kopong ya teman-teman Terlihat isian kacang hijau nya Walaupun kokoh ini benar-benar empuk banget ya Teman-teman enggak keras sama sekali empuk Bahkan setelah diangkat dari penggorengan Ini tuh terkesan garing ya Keriuk-keriuk di luarnya Dan lembut, empuk, dan manis di dalamnya Cocok banget jadi menu jualan Atau jadi sajian di rumah Dari modal kurang lebih 35.700 rupiah Jadi 58 piece Modal per piece nya jatuh di 615 rupiah Kita bisa jual seribuan aja Atau sesuaikan dengan tempat tinggal Dan modal di daerah masing-masing Resep kedua selalu jadi pilihan nih Kue talam gula merah jual seribuan Siapkan 200 gram gula merah yang sudah dipotong kecil-kecil Kemudian masukkan juga 50 gram gula pasir Tambahkan setengah sendok teh garam Kemudian masukkan 2 lembar daun pandan Gunting dulu daun pandannya Lalu masukkan 100 ml air Masak sampai mendidih Sudah mendidih seperti ini Matikan api kompornya Kemudian biarkan sampai dingin Untuk bahan ketannya Siapkan 500 gram beras ketan putih Masukkan ke dalam wadah dulu Kemudian cuci sampai benar-benar bersih Setelah dicuci bersih Buang airnya Lalu siram dengan 800 ml air panas Aduk sampai tercampur rata Rendam ketan dengan air panas selama 1 jam Setelah direndam selama 1 jam Buang airnya Kemudian masukkan ke dalam panci magicom Tambahkan 1 sendok teh garam Dan 2 lembar daun pandan Sebelumnya disobek dulu Kemudian ikat simpul Siapkan 2 bungkus santan instan Masing-masing 65 ml Tambahkan air sampai mencapai 500 ml Aduk sampai tercampur rata Lalu campurkan ke dalam beras ketan Aduk dulu sampai tercampur rata Kemudian masak sampai matang Tombol magicomnya sudah berubah menjadi matang Sekarang kita buka magicomnya Lalu aduk beras ketan sampai rata Kemudian tutup lagi Biarkan kurang lebih selama 20 menit Atau sampai beras ketannya benar-benar matang Tujuannya supaya beras ketan Tidak ngletis ya Alias kurang matang Misalnya Nanti teman-teman menemukan Beras itu ngletis Bisa banget Ini beras ketannya Teman-teman kukus Sebelum dicetak ya Ini karena beras ketannya Sudah matang Di panci magicom aku Langsung aja kita cicipin dulu Nah ini sudah enak banget Sudah matang Langsung aja nih ketannya Siap untuk kita cetak Siapkan nampan persegi panjang Yang ada di rumah Ini untuk ukurannya Kalau di rumah aku Sekitar 30 cm Dengan lebar 23 cm Oles tipis-tipis Dengan sedikit minyak goreng Oles sampai ke sisi nampannya Alasi nampan dengan plastik Ini aku menggunakan plastik Ukuran setengah kilogram Nah ini kita susun Atau kita rapikan Ke sisi nampannya Plastik ini bisa teman-teman Ganti dengan daun pisang Kalau ada Pokoknya alas ini bertujuan Supaya nanti saat kita cetak Atau kita keluarkan Dari nampannya itu mudah Dan gak lengket Oles lagi dengan minyak goreng Tipis-tipis Susun ketan yang sudah matang Kedalam nampan Rapikan sambil dipadatkan Sudah rata dan padat Seperti ini Sisihkan dulu Sekarang kita buat Untuk bahan lapisan gula merahnya Siapkan 120 gram Tepung hankwe Ini aku beli dengan harga 2000 rupiah Masing-masing beratnya adalah 60 gram Jadi untuk 2 bungkus Tepung hankwe ini Beratnya adalah 120 gram Siapkan 2 bungkus santan instan Masing-masing beratnya 65 ml Atau kita membutuhkan 130 ml santan instan Masukkan air Sampai mencapai 800 ml Jadi untuk membuat Larutan gula merahnya Kita membutuhkan 800 ml Santan cair ya Nah ini kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Kemudian langsung aja Masukkan ke dalam wadah Yang ada tepung hankwe Ini kita masukkan sedikit dulu Sambil diaduk Sampai tercampur rata Dan gak ada lagi Tepung hankwe yang menggumpal-gumpal Sudah tercampur rata Masukkan sisa santannya Kemudian aduk lagi Sampai tercampur rata Sekarang kita masukkan Larutan gula merah Yang sudah kita masak Di awal tadi Yang sudah dingin Sambil dimasukkan Sambil disaring ya Supaya gak ada ampas Yang bisa masuk Kedalam adonan Aduk kembali Sampai tercampur rata Karena ini warnanya Masih pucat Jadi aku tambahkan Pewarna makanan coklat Sebanyak kurang lebih 7 tetes Atau kalau teman-teman Gak suka Bisa di skip aja Pewarna coklatnya ya Aduk lagi Sampai tercampur rata Kemudian tuang Ke dalam panci Aduk terus Masak sampai Mendidih dan kental Kalau sudah kental Seperti ini Tapi belum mendidih Lanjut terus Kita masak Sampai benar-benar Mendidih Kalau sudah mendidih Dan kental Seperti ini Tanda adonan Sudah matang Matikan api kompornya Kemudian tuang Ke dalam nampan Yang ada ketannya Tadi Tuang Selagi panas Ratakan adonan Gula merahnya Kemudian Biarkan sampai padat Kurang lebih 4 Atau sampai dengan 5 jam Adonan sudah padat Lapisi atasnya Dengan plastik Ini bertujuan Supaya gak lengket Saat kita potong Nanti Balik nampan Di atas alas kerja Atau meja Karena aku mau jual Seribuan Jadi aku potong Menjadi 10 bagian Dulu Selamat menikmati Kemudian bagian pinggirannya potong menjadi 5 bagian yang sama rata Jadi akan menghasilkan 50 piece kue talam gula merah mini Untuk pengemasannya, siapkan plastik ukuran 7 x 15 cm yang bening seperti ini Kemudian belah plastiknya Ambil satu potong kue talam gula merah Kemudian taruh ketannya di bawah seperti ini Dan lapisan gula merahnya ada di atas Jadi kita balik seperti ini Kemudian lipat untuk plastiknya kiri dan kanan Nah untuk ujungnya ini kita lipat kayak segitiga ya seperti ini Kemudian bagian ujung plastiknya ini Kita bakar menggunakan api Disini aku menggunakan korek Kemudian lipat ke belakang seperti ini Untuk sisi satunya juga sama ya seperti tadi Kita lipat segitiga lagi Untuk sisi sebelahnya juga sama Lipat segitiga plastik Kemudian bagian ujungnya kita bakar menggunakan korek Lalu ditempelkan aja Misalnya ada plastik yang lebih bisa dilipat aja seperti ini ya Lakukan serapih mungkin Selesai dikemas semuanya Nah ini dia kue talam ketan gula merah Siap dinikmati atau dijual Secara ukuran mini ya Namanya juga dijual seribuan Biasanya kalau dijual seribu itu banyak banget Orang-orang yang pengen nyicip ya Pasti beli Dan kalau enak tuh belinya Nggak cuma seribu dua ribu Tapi bisa lima ribu ya Nah ini secara penampilan juga menarik banget Rasanya masya Allah ini enak banget Ketannya pulen manis gurih Kemudian gula merahnya juga manis Empuk Legit Enak banget dijamin Semua orang pasti suka Dari modal kurang lebih 29.400 rupiah Jadi 50 piece Modal per piecenya jatuh di 588 rupiah Kita bisa jual seribuan aja Atau sesuaikan dengan tempat tinggal Dan modal di darah masing-masing Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa